Sebuah rumah dinas berkonstruksi kayu milik Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas di Komplek Perumahan Dinas di Jalan Letkol Kolonel Sugiono Gang 1 Kecematan Selat, Kota Kuala Kapuas, Hangus, Dilalap, Sijago Merah. Terbakarnya rumah dinas yang dihuni Mario, yang juga merupakan dosen pada Akademi Perawat tersebut, pertama kali diketahui oleh Kunis Wijaya, yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Menurutnya saat itu api sudah membesar, membakar atap rumah yang terbuat dari sirap. Sehingga api dengan cepat membesar dan dari dalam rumah yang terbakar sempat terdengar dua kali ledakan yang cukup keras. Melihat rumah tersebut terbakar, saksi langsung berteriak untuk meminta pertolongan warga dan langsung menghubungi pemilik rumah. Tidak lama berselang beberapa mobil pemadam kebakaran, baik milik pemerintah daerah maupun mobil pemadam Suakarsa datang ke lokasi kebakaran, dan langsung melakukan upaya pemadaman. Setelah melakukan penyiraman selama setengah jam, kebaran api akhirnya dapat dikuasai, sehingga tidak sempat merembet ke rumah dinas lainnya yang jaraknya hanya beberapa meter saja. Langsung aku telepon yang punya, yang punya rumah. Yang awal besarnya, langsung besar? Yang langsung besar, langsung bunyi ledakan. Ada suara ledakan ya? Ada suara ledakan ya. Soalnya dikatanya yang punya rumah, di bawahnya itu ada komportasi memang. Langsung menelpon yang punya? Enggak, langsung tira-tira dulu tetangga, supaya minta bantuan, baru telepon yang punya rumah. Pas di capar itu. Pas di tengah itu ya? Iya, di tengah, akan nyamping itu kan dapurnya. Dalam musibah kebakaran tersebut, tidak ada korban jiwa maupun yang terluka, dan ada dua rumah yang ikut terdampak akibat kebakaran yang ada. Untuk memastikan penyebab kebakaran, polisi akan memeriksa saksi-saksi yang mengetahui peristiwa kebakaran tersebut. Alihwan dan Ririn Binti, melaporkan dari Kabupaten Kapuas.